Mirsa teologi artificial intelligence atau AI yang mulai merambah dunia digital perlu diadaptasi dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif. Hal itu seperti yang dikemukakan Koordinator Startup Digital Kementerian Kominfo maupun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Koordinator Startup Digital Kementerian Kominfo Soni Hendra Sudaryana menyatakan saat ini 210 juta orang sudah melek internet di Jawa Barat. Hal itu terbesar di ASEAN. Menurutnya hal tersebut merupakan potensi untuk membuat startup dan sebagainya khususnya di kota Bandung. Soni pun menegaskan keberadaan artificial intelligence yang saat ini sudah mulai marak, sebaiknya diadaptasi dengan baik untuk membuat inovasi sekaligus agar ada impact ekonomi. Bagaimana, jadi kita gak harus menentang ya. Menurut saya kita harus embrace bagaimana meng-embrace teknologi itu bisa bikin proses kreatif kita lebih cepat dan lebih inovatif. Nah, untuk bisa menggunakan itu dengan proper kan harus ada teknologi adoption-nya ya. Jadi selama ini kita kan kayak nyoba-nyoba sendiri tanpa ada guidance-nya apa yang dibalik itu teknologi kayak gimana. Jadi acara-acara seperti ini nih, untuk kayak biar mereka lebih understanding tentang AI, potensinya. Emang ada challenge-nya ya, tantangan, ada orang studio atau enggak. Tapi kita gak bisa nolak ini karena teknologi terjalan, bagaimana kita bisa meng-embrace ini dan bagaimana bisa meng-enhance kreatifitas di kita. Jadi gabungan dengan kreatifitas dunia dari orangnya digabungin dengan efisiensi menggunakan AI. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Beni Bahtiar, menyatakan, masyarakat Indonesia, Jawa Barat khususnya, sangat perlu beradaptasi dengan teknologi informasi. Artificial intelligence memiliki dampak yang luar biasa baik secara positif maupun negatif. Karenanya masyarakat diharapkan tidak terjebak terhadap orang-orang yang memanfaatkan AI untuk hal negatif. Dalam lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pembinaan pun terus dilakukan. Ini luar biasa, makanya perlunya ada sosialisasi, perlunya ada semacam edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya AI ini. Karena AI ini kan luar biasa. Kalau dimanfaatkan untuk hal yang positif, ini akan bisa bermanfaat luar biasa. Tapi kalau dipakai oleh hal yang negatif, ini pun juga akan berdampak negatifnya luar biasa. Dan inilah yang memang yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Karena hari ini, mohon maaf, sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang memanfaatkan AI ini untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan sudah banyak korbannya. Dan inilah peran dari pemerintah agar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya jangan sampai terjebak ke dalam terhadap orang-orang yang memanfaatkan AI ini untuk hal-hal yang negatif. Jika perubahan mindset terkait teknologi informasi tidak segera dilakukan, Benny meyakini Jawa Barat akan ketinggalan zaman. Apalagi Jawa Barat memiliki berbagai potensi yang perlu dimanfaatkan termasuk sumber daya alam. Terima kasih telah menonton!